Intro Dan perkembangan film kita, kita bisa lihat bersama ya, kayak Warcraft itu udah ditonton 6 juta lebih. Itu setahusnya ya, mengalahkan film Hollywood. Fast and Furious itu kalah dengan jumlah penonton-market. Berarti penonton Indonesia itu punya semangat penonton. Walaupun memang kita katakan, kalau kita bicara ekosistem film kita memang belum sempurna. Ini akan harus diperbaiki, khususnya regulasi-regulasi yang menjadi basic pendukung untuk industri filmnya sendiri. Undang-undang film yang sebetulnya masih harus diperbaiki, permen film yang sebetulnya harus diadakan dan dikonkretkan. Dan itu harus bisa mewakili kebutuhan daripada pelaku industri film itu sendiri, juga film Indonesia. Khususnya, nah ini masih banyak hal yang harus diperjuangkan. Bahwa tetap untuk sekian juta jiwa dan besarnya pulauan kita, kita masih bisa katakan infrastruktur bioskop itu masih sangat tinggi. Ya, 1117, saya tidak tahu perkembangan itu sudah menambah beberapa, tetapi untuk sekian juta jiwa itu kan masih tergolong sedikit. Jadi, selain juga pengembangan infrastruktur yang kita bubukan, juga kapasiti buildingnya, pendidikan sekolah film yang saya pikir juga kita masih kurang. Dan saya pikir karena semangat-semangat itu di daerah khususnya itu juga banyak sekali. Dan dengan kalau adanya penambahan ruang-ruang bioskop di daerah, pasti akan film-film damai era juga saya yakin akan semakin tumbuh, semakin aktif. Dan yang terakhir juga sekarang mungkin sudah ada perkembangan era digital yang luar biasa. Bahwa masyarakat di daerah itu juga ingin menonton film. Tapi mereka mungkin tidak punya akses untuk sampaikan, karena bioskop kita rata-rata di tingkat provinsi. Dan mereka tidak punya akses untuk ke sana, sehingga bajakan itu luar biasa. Jadi, bagaimana salah satu cara membunuh pembajakan itu, selain tentunya dengan law enforcement yang konkret, yang jelas, itu selain mendorong law enforcement itu sendiri, juga dengan menambah akses orang untuk menonton. Tentunya juga kualitas film Indonesia yang harus kita jaga bersama, untuk supaya semangat menonton masyarakat Indonesia ini juga tidak luntur. Karena kita bersaing sama film Hollywood, sesuka tidak suka ada di bioskop. Dan itu tidak apa-apa. Tapi kan artinya kualitas film Indonesia-nya juga saya harus terlihat-lihat terus, biar orang itu bisa memilih, ah, saya ingin menonton film Indonesia, mau keluar saya untuk menonton film Indonesia. Sementara ada pilihan, misalnya Spiderman atau lain sebagainya, berarti kan harus ada gaya-gaya. Dan saya juga malah membayangkan, saya mimpi kalau kurikulum kebudayaan itu, kebudayaan itu, seni budaya itu bisa masuk ke dalam kurikulum sekolah. Karena segala sesuatu itu harus dimulai sejak dini. Dan di tingkat pendidikan sekolah itu saya pikir yang akan paling efektif.